Sifeng percaya bahwa sosok biru di tanah bersalju di gunung binatang iblis adalah Liliusin. Macan putih membawa Sifeng dan Liliusin di langit. Segera, macan putih membawa mereka berdua keluar dari kota Kekaisaran Kabut Langit. Namun, tepat pada saat ini, di kota Kekaisaran Kabut Langit, di atas bangunan terbesar dan tertinggi yang sepertinya terhubung dengan langit dan bumi, sesosok tubuh yang mengenakan jubah naga emas bercakar sembilan dengan mahkota di kepalanya berdiri. Dengan bangga, bangunan tertinggi di Sky Mist Imperial City adalah istana Kekaisaran Sky Mist Empire. Sosok emas itu adalah Kaisar Kerajaan Kabut Langit, Lan Yuan. Lan Yuan tampak megah. Dia berada di puncak hidupnya dan auranya stabil. Seluruh tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan aura atasan. Dia menatap Sky Mist Imperial City dengan aura seorang penguasa. Lan Yuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Pada saat itu, dia melihat kedua sosok di depannya yang sedang terbang keluar dari kota Kekaisaran Kabut Langit. Kemudian, Lan Xuan membuka mulutnya dan berkata, orang ini adalah pemuda yang membunuh Master Seni Bela Diri terhormat peringkat 7 dari Sekte Tian Kun Huoku, Master Aula Kura-Kura Hitam dari Sekte Tian Kun Leng Yang, dan gubernur kota Sen Hui Sen Aosin. Tadi malam, dia membuat keributan di kota Sing Yao dan bersamaku selama beberapa hari. Saat Lan Xuan selesai berbicara, sebuah suara suram menjawab, Ya, yang mulia. Ini orangnya. Meskipun Lan Xuan adalah satu-satunya yang berdiri di puncak Istana Kekaisaran, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat sosok hitam ilusi di samping Lan Xuan. Setelah suara itu menghilang, pria itu melanjutkan. Ketika orang ini bertarung dengan Sen Aosin dan Leng Yang di kota Sen Hui, budidayanya hanya berada di alam kehormatan Bela Diri Bintang 5. Namun, dia membunuh kehormatan Bela Diri Bintang 8 Sen Aosin dan Leng Yang. Sehari kemudian, orang ini bertarung dengan Xi Qing di hutan gunung binatang iblis. Kultifasinya mencapai alam kehormatan Bela Diri Bintang 6 dan dia bahkan melukai Xi Qing. Tadi malam, dia bertarung dengan kepala keluarga Chu di kota Sing Yao. Hanya dalam beberapa hari, budidayanya telah mencapai alam kehormatan Bela Diri Bintang 7 dan dia bahkan membunuh Chu Zhu yang terhormat Bela Diri Bintang 9. Mendengar kata-kata sosok hitam itu, Lansuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, hanya dalam beberapa hari, dia telah meningkat dari kehormatan Bela Diri Bintang 5 menjadi kehormatan Bela Diri Bintang 7. Terlebih lagi, dia hanya berada di kabut langit kita Empire selama beberapa hari dan dia telah melakukan hal-hal yang menggemparkan. Terlebih lagi, dia telah menantang orang-orang dengan peringkat lebih tinggi di setiap pertempuran. Bawahan ini sudah mengetahuinya. Bayangan hitam itu menjawab, orang ini lahir di sebuah negara kecil di wilayah timur kita, yang disebut Kekaisaran Yunlai. Nama keluarga orang ini adalah Si dan namanya Feng. Dia baru berusia 16 tahun. Selain teknik iblis yang khas darah, dia juga mengembangkan teknik dunia bawah Jeoyu yang diciptakan oleh Kaisar Jeoyu ketika dia masih hidup. Semua teknik Bela Diri yang dipelajarinya juga diciptakan oleh Kaisar Jeoyu saat ia masih hidup. Orang ini kemungkinan besar adalah murid Kaisar Agung Xiaoyao, Mo Xiaoyao. Dia adalah murid Kaisar Agung Xiaoyao. Setelah mendengar kata-kata sosok hitam itu, Lan Yuan, yang tadinya tenang, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak ada alasan lain selain nama tanah besar Xiaoyao. Menurut situasinya, teknik Bela Diri yang digunakan orang ini memang diciptakan oleh Kaisar Jeoyu ketika dia masih hidup. Bahkan jika dia bukan murid Kaisar Agung tak terkekang, dia masih berhubungan dengan garis keturunan 9 nether dan Kaisar Agung 9 nether. Bayangan hitam itu menjawab dengan pasti. Hanya dalam beberapa hari, dia telah meningkat dari kehormatan Bela Diri Bintang 5 menjadi kehormatan Bela Diri Bintang 7 dan bahkan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh kehormatan Bela Diri Bintang 9. Orang ini masih sangat muda, baru berusia 16 tahun. Prestasinya di masa depan memang tak terbayangkan. Terlebih lagi, orang ini adalah murid Jeoyu dan layak untuk Linglongku. Terlebih lagi, Linglong sepertinya tertarik padanya. Melihat sosok hitam yang semakin menjauh, Lan Yuan bergumam pelan. Dia sudah merasa berhutang budi pada putrinya dalam kompetisi seni Bela Diri ini. Namun, demi sejarah keluarga Lan yang berusia ribuan tahun dan ratusan juta warga kerajaan Kabut Langit, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Di sisi lain, macan putih membawa Sifeng dan Liliusin di ruang kosong. Baru setelah mereka mencapai pinggiran kota Kekaisaran Kabut Langit, Sifeng memerintahkan Waiti untuk turun lagi. Waiti berlari kencang dan menukik ke bawah dengan cepat. Kemudian, ia membawa Sifeng dan Liliusin ke tempat yang penuh dengan batu. Setelah tiba di tempat sepi tanpa tanda-tanda pemukiman manusia, Sifeng melompat turun dari punggung putih kecil. Liliusin, yang tidak mengerti mengapa Sifeng membawanya ke sini, melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Hati Liliusin tiba-tiba menegang. Saat ini, dia mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kecil, adik si, kenapa, kenapa kamu membawaku ke sini? Liliusin menunduk dan menatap Sifeng, yang melompat turun dari macan putih, dan berkata dengan gelisah. Turun, Sifeng berkata dengan acuh tak acuh. Uh, Liliusin menjawab dengan lemah. Tubuhnya pun bergerak dan melompat turun dari macan putih. Kemudian, Liliusin berkata dengan lemah kepada Sifeng, Adik si, aku tahu bahwa kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Tapi, karena kita berdua datang ke kota Kekaisaran Kabut Langit demi Putri Linglong yang cantik, maka kita harus tegas memilih arah yang kita sukai. Aku, sebagai saudaramu, sama sekali tidak tertarik dengan urusan laki-laki. Liliusin bertele-tele dan akhirnya sampai pada poin utama. Dia mengatakan apa yang sebenarnya dia khawatirkan. Astaga, pantatku, jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sifeng berkata dengan dingin ketika dia berbicara tentang orang ini. Kemudian, Sifeng langsung ke pokok permasalahan dan menatap wajah Liliusin. Ketika Sifeng memandangnya dengan serius, hati Liliusin yang gelisah menjadi semakin gelisah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia berbicara omong kosong, tetapi mengapa dia memandangnya begitu serius. Siapa kamu? Sifeng menggeram pada Liliusin. Ini aku, Adik si, bukankah kita sudah saling kenal sejak lama? Saya Liliusin, yang dikenal sebagai pedang bunga memudar. Kata Liliusin. Setelah mendengar kata-kata Liliusin, Sifeng menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan. Kemudian, dia langsung berkata, aku sedang membicarakan aura iblis di tubuhmu. Jahat. Ketika dia mendengar Sifeng mengucapkan kata, iblis, mata Liliusin perlahan melebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat Liliusin, Sifeng menggerakkan pikirannya dan jari telunjuk tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi jari iblis hitam pekat. Di atas jari iblis, kabut iblis melingkarinya. Ini, ini, Adik si, tanganmu. Melihat tangan Sifeng berubah menjadi jari iblis, wajah Liliusin menjadi semakin terkejut. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kemudian, mata korosi iblis ketiga muncul di dahi Sifeng. Di atas mata iblis, kabut iblis hitam pekat melingkarinya. 552 Ah, 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 jangan! Begitu jari iblis dan mata iblis Sifeng muncul, wajah Liliusin berkerut kesakitan seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Melihat perubahan mendadak Liliusin, Sifeng mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang ini. Setelah itu, tubuh Liliusin perlahan berjongkok karena kesakitan. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan terus merintih kesakitan. Dan pada saat ini, pedang panjang yang tampak biasa di lengan Liliusin tiba-tiba mulai bergetar di sarungnya. Ia mulai bersenandung sedikit. Setan, Sifeng segera melihat pedang panjang di lengan Liliusin tiba-tiba dipenuhi gumpalan di menki hitam. Gumpalan di menki hitam sepertinya tertarik dan mulai melingkari tubuh Liliusin. Sifeng merasakan aura misterius dan kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Liliusin. Kekuatan ini, merasakan aura yang keluar dari tubuh Liliusin, Sifeng tiba-tiba terkejut. Aum, Aum, bahkan putih kecil dapat merasakan bahwa kekuatan yang muncul dari tubuh Liliusin sangatlah kuat. Hal itu membuat hati orang-orang berdebar dan mengeluarkan serangkaian raungan marah. Putih kecil, ayo mundur dulu. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Sosoknya melintas dan mendarat di punggung Whitey, berdiri di atas punggungnya. Little White tidak berani lalai. Keempat kukunya berlari kencang, dan ia melesat ke dalam kehampaan. Ketika putih kecil berlari menjauh dari tempat ini, Sifeng, yang sedang melihat ke bawah, melihat Liliusin, yang semula meratap kesakitan, tiba-tiba berhenti. Dengan dentang, pedang panjang dipelukan Liliusin akhirnya keluar dari sarungnya dan terbang langsung ke langit. Sifeng melihat bahwa pedang yang tampaknya biasa di tangan Liliusin, ketika keluar dari sarungnya, seluruh pedang tampaknya dipadatkan oleh Dimenki. Ya, itu adalah kekuatan, iblis. Ah, saat ini, Liliusin, yang semula berjongkok di tanah kesakitan, sepertinya sudah gila. Wajahnya berkerut kesakitan dan dia tiba-tiba meraung ke arah langit. Energi yang kuat terpancar dari tubuh Liliusin dan melesat ke langit. Dalam kehampaan, tepat di atas Liliusin, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul dan berputar perlahan. Pada saat ini, energi yang tiba-tiba keluar dari tubuh Liliusin tampaknya agak mirip dengan kekuatan iblis, tetapi juga tampak agak berbeda. Seolah-olah kekuatan iblis telah bergabung dengan kekuatan misterius lainnya. Kekuatan macam apa ini? Apa yang terjadi dengannya? Awalnya, Sifeng mengira Liliusin tiba-tiba menjadi kuat di Monster Beast Mountain karena dia meminjam kekuatan iblis. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Membunuh, Liliusin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang tersebut menghasilkan fluktuasi yang hebat, seperti gelombang yang bergulung, menyebar ke segala arah. Mengaum, pedang kabut hitam yang awalnya mengjulang ke langit mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan terbang menuju pusaran hitam besar di atas Liliusin. Semua suara dengan cepat menjadi tenang. Liliusin juga berhenti meratap dan mengaum. Kecuali gumpalan kabut hitam yang masih menempel di sekujur tubuhnya, dia tiba-tiba tampak sangat tenang. Sedikit mengangkat kepalanya, Sifeng melihat mata Liliusin menjadi hitam pekat dan dia melihat ke arahnya. Kemudian, Liliusin membentuk pedang dengan tangan kanannya dan sedikit menunjuk ke arah Sifeng di langit. Oh tidak! Melihat tindakan Liliusin, Sifeng segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Liliusin membuat hati Sifeng bergetar dan dia merasakan bahaya yang tak tertandingi. Intuisi seni bela dirinya memberitahunya bahwa Liliusin bukan lagi Liliusin yang asli. Liliusin menunjuk. Segera, ruang di mana jari Liliusin ditunjuk sekali lagi mulai berfluktuasi secara intens. Ruang yang berfluktuasi segera berubah warna menjadi hitam pekat dan mulai berfluktuasi dengan cepat menuju pohon mepel batu. Kekuatan ini, ini, inilah kekuatan kaisar bela diri. Berdiri terbalik di macan putih, Sifeng melihat ke bawah pada fluktuasi hitam di ruang di bawah dan segera merasakan kekuatan yang berfluktuasi ke arahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Liliusin padanya telah mencapai kekuatan kaisar bela diri. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melawannya. Sifeng juga merasakan bahwa kekuatan yang menyebabkan fluktuasi hitam di ruang hampa bahkan lebih kuat daripada serangan kaisar bela diri bintang satu dengan mengaktifkan tablet batu berwarna darah. Liliusin ini, dalam sekejap mata, telah menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, ini hanya kekuatan salah satu jarinya. Tapi tidak peduli apa, Sifeng harus bertarung sampai mati. Sebagai pria dengan dua kehidupan, dia beruntung bisa terlahir kembali kali ini. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Dia pasti tidak akan mati. Pada saat ini, wajah Sifeng menjadi sangat tegas. Cahaya merah darah menyala di tubuhnya dan baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya, bersinar dengan cahaya merah darah yang sangat terang. Di tangan kanannya, lampu merah darah terang juga menyala. Sifeng siap mengaktifkan tablet batu berwarna darah. Entah dia bisa memblokirnya atau tidak, dia harus melemahkan kekuatan yang membombardirnya. Tetapi pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mendengar tawa yang tajam, serak, dan memekakkan telinga dari bawahnya, di mana fluktuasi hitam membombardir ke arahnya, keke. Kue, kekuatanku, saya, itu benar, itu kekuatanku, saya, aku tidak menyangka kekuatanku akan dikendalikan oleh orang ini. Ketika tawa aneh yang memekakkan telinga terdengar, Sifeng melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul secara diagonal di bawah tempat yang baru saja dia lewati. Dilihat dari sosoknya, dia pastilah seorang wanita dengan rambut sebahu. Seperti Liliusin, wanita itu dikelilingi oleh gumpalan kabut setan hitam. Di kepalanya, ada tanduk melengkung berwarna hitam pekat. Di tangannya, dia memegang pisau daging yang juga dikelilingi oleh kabut setan hitam. Melihat pisau daging dan sosoknya, Sifeng segera mengenali identitas orang tersebut. Liru. Namun, Sifeng juga tahu bahwa ini hanyalah tubuh Liru. Pikirannya telah diambil alih oleh Iblis. Melihat tanduk melengkung hitam pekat di kepala Liru, itu persis sama dengan yang ada di kepala Long Ao ketika dia membunuhnya. Sifeng telah mendengar bahwa setelah kematian Long Ao, kuburnya digali dan tanduk hitam pada mayatnya yang layu menghilang. Sekarang sepertinya perbuatan, Iblis, itulah yang merasuki Liru. Aura yang dirasakan Sifeng dari Liru persis sama dengan jari Iblis dan mata Iblisnya. Kekuatan di tubuhnya berbeda dengan Liliusin. Kekuatannya adalah kekuatan Iblis murni. Sifeng juga merasakan aura Liru sangat kuat dan menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari milik Liliusin. Dia tidak menyangka dia akan mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. 553 Cek cek, cek 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 cek, kekuatanku adalah saya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Manusia rendahan, mengendalikannya. Pergi ke neraka, Liru berteriak dengan suara pelan. Lalu, dia mengayunkan pisau daging ke bawah. Saberki besar yang dibentuk oleh kabut Iblis hitam tiba-tiba meledak ke bawah. Sifeng dapat merasakan bahwa serangan ini mirip dengan serangan Liliusin. Itu juga berada di level Kaisar Beladiri. Kemanapun demonik Vox Saberki lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Gelombang hitam yang mengalir ke atas segera dihancurkan oleh demonik Vox Saberki. Segera, pedang kabut Iblis ki tiba di atas Liliusin dan meledak ke bawah. Sepertinya itu akan membuat Liliusin hancur berkeping-keping. Hem, melihat aura pedang kabut Iblis yang tiba di atas kepalanya, wajah tenang Liliusin sedikit mengernyit. Segera setelah itu, jari pedang lainnya menunjuk ke arah demonik Mist Blood Aura. Segera setelah itu, di bawah jari Liliusin, aura pedang kabut Iblis segera runtuh dan menghilang sepenuhnya. Membunuh, Liru berteriak, tubuhnya seperti elang di udara saat dia menukik ke arah Liliusin. Pada saat ini, pusaran hitam besar yang muncul di atas kepala Liliusin tiba-tiba melepaskan petir hitam yang sangat besar dan ganas, menelan seluruh tubuh Liliusin. Jika dilihat lebih dekat, petir hitam yang menelan Liliusin itu seperti pedang petir besar yang terhubung ke pusaran hitam. Itu seperti pilar hitam besar yang menopang langit saat jatuh ke arah Liru yang menukik ke bawah. Merusak, Liru, yang sedang menukik ke bawah, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Kabut Iblis yang kuat keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju pedang petir hitam yang menebas. Ledakan, dua kekuatan dahsyat yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya bertabrakan. Kemudian, suara gemuruh keras yang seolah mampu menembus langit bergema dan bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan yang dahsyat dan kuat mendatangkan malapetaka ke segala arah, menyebabkan ruang terus berfluktuasi dengan hebat. Di kejauhan, Si Feng sudah melarikan diri jauh, menjaga jarak jauh dari medan perang. Dia memerintahkan Whitey untuk berhenti berlari dan melihat ke medan perang yang sudah memasuki keadaan hiru pikuk. Pada saat ini, Si Feng juga merasa bahwa karena pertempuran di sisi lain, karena dua orang di sisi lain, jari iblis hitam dan mata iblis korosifnya mulai bergetar, seolah-olah mereka akan terbang keluar dari miliknya. Tubuhnya dan terbang ke arah itu. Namun, di bawah tekanan Si Feng, jari iblis hitam dan mata iblis korosif perlahan-lahan menjadi tenang. Nak, aku menyarankanmu untuk cepat lari. Jangan menonton acara ini. Semakin jauh kamu dari keduanya, semakin baik. Setelah pertempuran selesai, tidak peduli siapa itu, mereka akan datang mencarimu. Pada saat ini, Saint Flame juga angkat bicara. Ben Sao beruntung. Dia baik-baik saja, Si Feng menjawab dengan tenang kepada Saint Flame. Pandangannya masih terfokus pada medan perang. Dia ingat ketika liru muncul, dia menyebut dirinya Saye. Hari itu, Si Feng masih ingat bahwa sisa jiwa, iblis, yang terpisah dari jari setan hitam juga menyebut dirinya Saye. Keadaan Liliusin berbeda dengan keadaan liru. Tidak ada keraguan bahwa liru dirasuki setan. Namun, Liliusin sepertinya tidak kerasukan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Ketika iblis yang merasuki liru muncul, dia berkata bahwa Liliusin telah mengambil kendali atas kekuatannya. Dia juga menyebut Liliusin sebagai manusia. Boom, 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 boom. Di sisi lain, Liliusin dan liru terus bertukar pukulan. Mereka terus-menerus membombardir satu sama lain dengan kekuatan yang kuat. Pengeboman dan benturan kekuatan besar terus-menerus terjadi, seolah-olah akan menghancurkan langit. Energi yang lebih ganas dari sebelumnya terus mendatangkan malapetaka ke segala arah. Merasakan energi di sisi lain, Si Feng yakin jika dia tersentuh oleh energi itu, dia pasti akan mati. Sebagai mantan kaisar bela diri puncak, Si Feng secara alami memahami betapa kuat dan menakutkannya kekuatan kaisar bela diri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan sekarang. Pada saat ini, karena keributan yang hebat, ada banyak sosok yang terbang dari kota kekaisaran kabut langit. Namun, ketika sosok-sosok itu secara bertahap mendekati medan perang, mereka segera berhenti terbang ke depan. Bahkan ada cukup banyak orang yang mulai mundur terus-menerus. Banyak dari mereka menyadari bahwa kekuatan medan perang bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Banyak dari mereka melebarkan mata dan menatap ke medan perang. Mereka ngeri dan bahkan tersentak. Ini, kekuatan ini, tingkat kekuatan apa ini? Ini, kekuatan ini, itu mungkin telah melampaui kekuatan Marsial Sein. Siapa si orang yang bertarung itu? Putri Linglong dari kota kekaisaran Skymis benar-benar menarik orang yang begitu ganas dalam kompetisi bela diri untuk pengantin pria. Jika mereka semua berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, maka siapa lagi yang cocok untuk mereka? Kekuatan ini membuat jantungku berdebar-debar. Aku juga merasakan kekuatan jahat. Mungkinkah orang-orang yang bertempur semuanya berasal dari sekte jahat? Kakak Ru, ini Suster Ru. Sosok yang terbang keluar dari kota Skymist adalah mantan kekasih Liru, Yang Zhong. Setelah Yang Zhong diusir oleh Sifeng, dia tidak melihat Liru lagi. Kini, dia tidak menyangka saat melihat mantan kekasihnya lagi. Dia menjadi begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar. Zhong Er, jangan bertindak gegabuh. Merasakan Yang Zhong menjadi agak gelisah, batu giok yang tergelincir di lehernya segera mengeluarkan suara tua, serak, dan dalam. Guru, mendengar suara itu, Yang Zhong menundukkan kepalanya dan melihat batu giok di dadanya. Kemudian, suara tua, serak, dan dalam terdengar lagi, jika indraku tidak salah, gadis itu pasti dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Dia berbeda dari saat aku meminjam tubuh fisikmu. Tubuh fisiknya langsung dirasuki oleh makhluk jahat itu. Apa, Kakak Ru? Dia, setelah mendengar kata-kata gurunya, wajah Yang Zhong tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Kemudian, dia melihat kemedan perang yang penuh kekerasan dengan tidak percaya, melihat sosok yang muncul berkali-kali dalam mimpinya. Setelah Yang Zhong pergi hari itu, dia selalu mengkhawatirkan Sister Ru-nya. Yang Zhong bahkan berpikir bahwa ketika dia memandang rendah dunia suatu hari nanti, dia secara alami akan menikahi banyak sekali wanita cantik. Namun, Kakak Ru-nya pasti termasuk di antara wanita cantik itu. Bagaimanapun juga, Sister Ru adalah cinta pertamanya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dicintai Yang Zhong sampai sekarang. Namun, sekarang setelah dia bertemu Sister Ru, dia sudah. Kemudian, sambil melihat slip giyok di dadanya, Yang Zhong berbicara lagi, Guru, dapatkah Anda merasakan apakah jiwa saudari Ru masih ada di sana? 554 Guru, bisakah kamu merasakan apakah jiwa sister Ru masih ada? Setelah Yang Zhong selesai berbicara, dia terus menatap slip giyok di depan dadanya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang serak itu kembali berbicara, jiwa gadis ini memang masih berada di dalam tubuh fisiknya. Selama kita menghancurkan makhluk jahat yang merasuki tubuhnya, dia memang bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya. Namun, pada titik ini, suara itu tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan, namun, Zhonger, kekuatan makhluk jahat itu kini telah mencapai alam kaisar bela diri. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghancurkannya. Selama jiwa sister Ru masih ada, itu sudah cukup. Setelah mendengar suara lama itu, Yang Zhong berkata dengan ekspresi tegas, suatu hari, saya secara pribadi akan membunuh makhluk jahat yang telah menyakiti sister Ru ini. Pertempuran sengit di sisi medan perang itu menjadi semakin intens. Kabut iblis tebal muncul dari tubuh Liliusin dan Liru. Langit medan perang sepenuhnya tertutup oleh kabut iblis yang tebal. Petir hitam yang tebal dan ganas terus membombardir kedua orang dalam pertempuran tersebut. Namun, tubuh mereka menghadapi pemboman petir hitam seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli. Liliusin memegang pedang panjang yang sepertinya terkondensasi dari kabut iblis di tangannya. Dia menghadapi Liru dan menusuk dengan pedangnya. Pedang kabut iblis raksasa tiba-tiba muncul di atas tubuh Liru dan menelan tubuhnya. Kemudian, pedang kabut iblis dihancurkan oleh pisau Liru. Liru memegang erat pisau pemotong babi di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia kemudian menebas Liliusin tanpa gerakan apapun. Liliusin, sebaliknya, masih terlihat acu-ta'acu seperti sebelumnya. Pada saat ini, pedangnya, yang tidak terlihat mewah, menusuk ke arah pedang Liru. Pedang dan pedang saling bertabrakan sekali lagi. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, di bawah dua gerakan yang tampaknya biasa, langit dan bumi sekali lagi meledak dengan hebat. Bumi tiba-tiba bergetar seolah-olah telah terjadi gempa besar. Ruang sekali lagi bergetar hebat, dan fluktuasi hebat muncul seperti gelombang laut. Kekuatan Kaisar Beladiri sangat kuat. Setelah keduanya bertukar pukulan, mereka berdua terlempar kembali oleh kekuatan satu sama lain. Namun, setelah terbang kembali untuk jarak tertentu, keduanya sekali lagi menyerang ke depan. Kekuatan Kaisar Beladiri yang kuat sekali lagi saling membombardir. Ledakan, 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 langit dan bumi kembali mengamuk, seolah-olah langit sedang marah lagi. Kekuatan kedua makhluk ini setara. Sepertinya sudah sulit menentukan pemenang. Namun, bagi Ben Sao, akan lebih baik jika dia menghabiskan seluruh energinya dan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Agar Ben Sao bisa memetik manfaatnya. Si Feng bergumam sambil melihat keme dan perang. Liru ini dirasuki roh jahat. Hari itu di Sekte Blutvian Kekaisaran Cloud Lai, dia bertemu dengannya dan bertarung sengit dengannya. Dia telah terluka dan hampir dibunuh oleh roh jahat itu. Rumailah yang menderita rasa sakit dan menekan makhluk jahat itu, sehingga dia bisa lolos dari bencana itu secara kebetulan. Hari itu, dia mengatakan bahwa dia akan membantunya mengambil kembali tubuh fisiknya. Terlebih lagi, makhluk jahat ini hampir membunuhnya beberapa kali. Saat itu, Yin Sa bahkan memblokir serangannya. Dia telah mengatakan bahwa cepat atau lambat, dia akan membalaskan dendam Yin Sa dan membunuh makhluk jahat ini. Si Feng juga sangat penasaran dengan Liliusin. Eksistensi macam apa dia dan rahasia apa yang dia miliki. Jika keduanya menderita kerugian besar, dia bisa pergi dan menekan makhluk jahat di tubuh liru dan menyelidiki latar belakang Liliusin. Namun, itu adalah ide yang bagus. Seringkali hasilnya di luar ekspektasi seseorang. Keduanya sepertinya tahu bahwa mereka setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Sekali lagi, mereka saling mendorong jauh sebelum menghentikan pertarungan mereka. Kemudian, keduanya bergerak pada saat bersamaan. Mereka tidak terus bertarung tetapi menembak ke arah Sky Mist Imperial City. Apalagi lintasan tembakan cepatnya mengarah ke atas secara diagonal. Melihat tindakan kedua orang ini, Si Feng terkejut dan mengutuk dalam hatinya, Mother of Asteriskar. Mereka tidak terus berperang sampai mati. Mereka bergegas menuju Ben Sao. Keduanya berhenti berkelahi dan menembak ke arahnya. Si Feng secara alami dapat melihat bahwa mereka bergegas ke arahnya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia telah menyatu dengan jari iblis dan mata iblis. Mereka datang untuk jari iblis dan mata iblis. Melihat mereka berdua bergegas ke arahnya, Si Feng segera berkata kepada putih kecil, lari, putih kecil. Jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Mengaum, mengaum. Little White secara alami menyadari keseriusan situasi ini. Segera, keempat kukunya kembali berlari kencang. Ia membawa Si Feng di punggungnya dan berlari menyelamatkan nyawanya lagi. Ah ah! Mereka datang! Mereka datang! Para pembudidaya yang menyaksikan mereka berdua bertarung dalam kehampaan tiba-tiba melihat mereka berdua bergegas ke arah mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan ekspresi mereka berubah drastis. Kerumunan menjadi panik. Kerumunan yang tadinya berkerumun tiba-tiba berpencar dan lari ke segala arah. Namun, sudah banyak prajurit berkumpul di dekat Stoney Maple. Saat ini, kemanapun liru dan liliusin lewat, masih ada beberapa prajurit yang lebih lambat. Di bawah kekuatan tak kasat mata, tubuh para prajurit ini segera terbelah dalam kehampaan. Beberapa kultifator yang beruntung berlari ke arah yang berbeda dari Sifeng. Kedua sosok itu berada jauh dari mereka. Para pembudidaya itu cukup beruntung bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Yang paling tragis adalah mereka yang berlari ke arah yang sama dengan Sifeng. Saat kedua sosok itu mendekati mereka, tubuh mereka tiba-tiba terbelah menjadi potongan daging cincang. Darah merah cerah muncrat dan memercik ke tanah. Macan putih berlari kencang dengan kecepatan tinggi, menimbulkan hembusan angin kencang kemanapun ia lewat. Sifeng berlari ke arah yang berlawanan dengan macan putih. Dia berdiri di punggung putih kecil dan memandangi dua sosok yang semakin dekat dengannya. Dia mulai merasa cemas. Jika dia tertangkap oleh mereka berdua, dia pasti sudah mati. Pertama-tama, roh jahat yang merasuki Liru telah bertarung dengannya beberapa kali. Ia ingin mengambil nyawanya setiap saat. Dia juga membuatnya mengertakan gigi karena kebencian. Kebencian itu sudah lama terbentuk. Dan Li Liuxin, setelah menjadi orang lain, menyerangnya saat dia melihatnya. Serangan itu jelas dimaksudkan untuk merenggut nyawanya. Pada saat ini, para kultifator yang mundur juga menyadari bahwa mereka berdua sedang terbang menuju ke arah Kerajaan Kabut Langit. Mereka sepertinya punya target. Mereka sepertinya mengejar pemuda yang mengenakan baju besi berwarna merah darah dan menunggangi macan putih. Dosa apa yang diderita pemuda ini di kehidupan sebelumnya? Bagaimana dia bisa dikejar oleh dua kultifator ganas ini pada saat bersamaan? 555 Di luar kota Kekaisaran Kabut Langit, pertarungan antara kekuatan absolut telah berakhir sesuai rencana. Adapun dua pembangkit tenaga listrik ini, mereka juga mengejar seorang pemuda yang berdiri di belakang harimau putih seolah-olah mereka telah menyetujuinya. Semua orang pun menyadari bahwa kedua orang ganas ini memang tidak dikejar oleh orang lain. Mereka hanya mengejar pemuda ini. Orang-orang yang mereka bunuh adalah mereka yang menghalangi jalan mereka saat mereka mengejar pemuda ini. Mereka telah membunuh mereka di sepanjang jalan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa kedua orang ganas ini tidak mengejar siapapun kecuali dia? Dengan penampilannya, seberapa besar kebencian yang harus dia tarik untuk bisa melakukan itu? Cepat, mereka akan mengejar ketinggalan. Semua orang melihat bahwa dua orang ganas yang mengejar pemuda itu semakin dekat dengannya di langit di atas kota Kekaisaran Kabut Langit. Di punggung harimau putih, si Feng, yang telah menjadi fokus perhatian semua orang, sudah begitu cemas hingga dia terus menghentakkan kakinya. Jika ini terus berlanjut, kedua orang ganas ini akan mengejarnya dan membunuhnya. Namun, pada saat ini, Liru, yang sedang mengejar dengan pisau pemotong babi di tangannya dan senyuman sinis di wajahnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ekspresi ganas dan jahat muncul di wajahnya. Dia meraung marah, tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan itu. Sakiti orang yang kucintai. Sama sekali tidak, ah! Dengan ekspresi sedih dan raungan marah, Liru tiba-tiba berbalik dan kebetulan menghadapi Liliusin yang mengejarnya. Dia mengangkat pisau pemotongan babi di tangannya dan menebas Liliusin dengan keras lagi. Hem, menghadapi Liru yang tiba-tiba berbalik dan menebasnya, bayangan pisau hitam besar juga muncul di udara dan membombardirnya dengan keras. Wajah acuh-ta'acuh Liliusin tiba-tiba mengerutkan kening. Pedang kabut hitam di tangannya tertusuk. Ledakan, dengan raungan yang keras, di bawah pedang Liliusin, bayangan pedang hitam besar menghilang. Kamu ingin menyakiti orang yang kucintai. Kalian semua orang jahat. Saat ini, Liru sepertinya sudah gila. Dia bergegas ke depan Liliusin dan menebaskan pisau pemotong babi ke arah Liliusin. Serangkaian bayangan pisau yang kuat muncul di udara. Mereka berkerumun saat mereka melintasi kehampaan menuju Liliusin. Dan saat ini, Liru sudah menggunakan gaya ofensif yang hanya menyerang dan tidak bertahan. Dia menebas dengan liar dengan pedangnya, seolah dia ingin melukai Liliusin. Pada saat ini, bayangan pedang yang bergerak melalui kehampaan jatuh menuju kota kekaisaran kabut langit seperti badai yang dahsyat. Ledakan, 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 ledakan. Bangunan di bawah tiba-tiba mulai runtuh akibat pengaruh bayangan pedang. Ada juga bayangan pedang yang jatuh ke kerumunan di bawah, diikuti gelombang lolongan menyakitkan. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Menghadapi Liru yang tiba-tiba mengamuk, pedang kabut iblis di tangan Liliusin menusuk sekali lagi. Kemanapun pedang kabut iblis lewat, bayangan pedang yang padat segera menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, pedang kabut iblis menusuk dada Liru dan menusuk dadanya. Ah! Ketika pedang kabut iblis memasuki tubuhnya, tangisan sedih, tajam, serak, dan sangat tidak menyenangkan, seperti babi yang disembeli, keluar dari mulut liru dan bergema di langit. Ah! Ah! Jalang! Jalang! Kamu masih tidak patuh dan berani melawanku. Anda benar-benar melukai saya. Ah! Ah! Aku! Saya pasti akan membiarkan Anda merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian lagi. Perasaan menyiksamu sampai mati? Apakah karena aku sudah lama tidak membiarkanmu mengalaminya dengan baik sehingga kamu melupakannya? Jalang! Ah! Suara tajam dan memekakan telinga itu berteriak kesakitan saat dia mengeluarkan raungan kegilaan. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba terbang mundur dan tubuh halusnya terlepas dari pedang liliusin. Darah merah cerah terus-menerus menyembur keluar dari lubang berdarah di dada liru dan berceceran ke kota kekaisaran kabut langit di bawahnya. Anda! Kekuatanku! Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membawamu kembali. Wajah liru terlihat garang dan jahat saat dia menatap tajam ke arah liliusin, yang masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Pada saat ini, lubang berdarah di dada liru yang tertusuk pedang liliusin segera dipenuhi kabut iblis hitam pekat dan melilit tubuh liru seperti tali yang dipadatkan oleh kabut iblis hitam, mencoba mengikat tubuh liru. Merusak! Liru menjerit tajam dan memekakan telinga lagi dan kabut iblis hitam yang melilit tubuhnya segera menghilang. Namun, meski kabut iblis hitam yang meluap telah menghilang, kabut iblis hitam baru segera mengalir keluar dari lubang berdarah dan melilit tubuh halusnya lagi. Tampaknya pedang liliusin tidak sesederhana menembus tubuhnya. Pada saat ini, liru tidak lagi peduli dengan lubang berdarah di dadanya yang dipenuhi kabut setan hitam. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan dia berlari ke atas. Melihat postur liru, dia bersiap untuk menerobos udara dan melarikan diri setelah terluka. Liru dan liliusin bertempur hebat sebelumnya dan kekuatan mereka berdua seimbang. Pada saat ini, liru tidak hanya terluka oleh pedang liliusin, jika mereka terus bertarung, dia pasti akan dikalahkan. Dan jika dia dikalahkan, iblis yang telah merebut tubuh liru memahami bahwa konsekuensinya tidak terbayangkan. Liru berlari ke atas dan menerobos udara untuk melarikan diri. Pada saat ini, tubuh liliusin juga bergerak dan dia mengejar liru. Pedang kabut iblis di tangan liliusin terbang dari tangannya dan dengan cepat terbang menuju liru. Ah, saya sudah mengambil langkah mundur. Jangan berlebihan. Melihat dia melarikan diri dan liliusin masih mengejarnya, liru buru-buru meraung lagi dan pisau pemotong babi di tangannya menebas dengan keras lagi. Itu menebas pedang kabut iblis yang terbang ke arahnya. Bang, pisau pemotong babi dan pedang kabut iblis bertabrakan dengan keras dan sekali lagi terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Namun, di bawah tebasan mendadak ini, pedang kabut iblis masih dihadang oleh liru. Kemudian, liru, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu, mengeluarkan setegup darah segar lagi. Saat ini, liru yang menyadari situasinya semakin buruk, tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Tubuhnya tiba-tiba bergerak lagi dan dia terus menerobos udara untuk melarikan diri dengan cepat. Anda, kebencian ini. Saya akan mengingatnya. Saat dia melarikan diri, liru meraung dengan keras. Suara serak dan menusuk telinga, yang tidak enak didengar seperti baja yang bergesekan satu sama lain, sekali lagi bergema di dunia ini. Namun, tubuh liliusin juga bergerak cepat dan dia mengejar liru yang melarikan diri. Kedua sosok itu, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar, dengan cepat bertabrakan lagi. Kemudian, dengan sangat cepat terdengar suara gemuruh dan energi yang kuat sekali lagi mendatangkan malapetaka di kehampaan. Kemudian, terjadilah lari dan kejar-kejaran, dan terjadilah benturan energi yang kuat lainnya. Kedua sosok itu mundur saat mereka bertarung dan perlahan menghilang ke Cakrawala. Di bawah, di Sky Mist Imperial City, di sebuah gedung tinggi, desahan seorang pemuda terdengar. Mendesah, adik si, bagaimana kamu memprovokasi dua orang ganas ini? 556 Dalam kehampaan di luar Sky Mist Imperial City, suara ledakan yang disebabkan oleh dua pria ganas itu masih terdengar. Di sebuah gedung tinggi di Sky Mist Imperial City, desahan seorang pemuda terdengar. Mendesah, adik si, bagaimana Anda bisa memprovokasi kedua pria ganas ini? Orang yang berbicara adalah si Jin Suai, pemuda dari gedung pedagang harta karun segudang yang ditemui si Feng di laut. Kedua pria ganas itu mengejarnya. Belakangan, kejadian tak terduga terjadi dan mereka mulai bertengkar. Pada saat itulah si Feng melihat sebuah bangunan di kota Kekaisaran Kabut Langit di bawahnya. Di papan nama emas gedung itu, tertulis tulisan, gedung pedagang sejuta harta karun, dengan kaligrafi flamboyan. Gedung pedagang harta karun segudang adalah gedung tempat si Jin Suai berada. Setelah melihat kata-kata ini, si Feng telah melarikan diri ke gedung pedagang harta karun segudang. Namun, si Jin Suai kebetulan berada di gedung pedagang harta karun segudang juga. Di ruangan yang elegan, si Feng sedang duduk di depan meja, dengan santai menyeruput secangkir teh harum. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat menyedihkan seperti saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar pertanyaan si Jin Suai, si Feng menjawab, keduanya adalah anomali. Hubungan Ben Sao dengan mereka sedikit rumit, jadi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas saat ini. Kemudian, si Feng selesai menyesap teh di cangkirnya dan berkata kepada si Jin Suai, teh ini lumayan. Buatkan cangkir lagi untuk Ben Sao. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai, yang berdiri di dekat jendela mahoni dan memandang ke langit melalui jendela itu, menoleh. Ketika dia melihat ekspresi santai si Feng, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pria yang baru saja melihatnya melarikan diri ke angkasa ini sebenarnya sedang ingin menikmati teh di tempatnya. Kemudian, si Jin Suai berteriak dengan suara pelan di luar ruangan, seseorang, buatkan secangkir teh musim semi-bulan lagi untuk Tuan Muda Feng. Ya, suara lembut wanita terdengar di luar ruangan. Apakah kedua anomali itu masih ada? Si Feng bertanya pada si Jin Suai ketika dia merasakan bahwa kedua aura itu menuju ke utara dan tidak bisa lagi merasakannya. Si Jin Suai menoleh dan melihat ke langit di luar jendela mahoni. Dia berkata, wanita itu ditikam oleh pria itu dan kemudian mulai melarikan diri. Pria itu mengejarnya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Mereka berkelahi dan melarikan diri. Sekarang mereka telah pergi. Si Feng benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang asing ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Iblis, ini, anomali kuno ini adalah keberadaan keadaan abadi di zaman kuno. Si Feng memiliki jari iblis dan mata iblis. Meskipun kedua anomali ini telah pergi sekarang, cepat atau lambat mereka akan menemukannya. Oh, kekuatan. Saat ini dia masih terlalu lemah. Tanpa sadar, si Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam diam. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dan bau harum tercium ke dalam kamar. Seorang pelayan cantik datang membawa secangkir teh dan meletakkannya di atas meja di depan si Feng. Kemudian, dia membungkuk sedikit pada si Feng dan pergi dengan anggun. Ketika dia keluar dari kamar, pintu perlahan ditutup kembali. Dengan, swash, kipas kertas emas di tangan si Jin Suai terbuka. Saat dia melambaikan kipas kertas emas, dia berjalan menuju si Feng dan duduk di seberangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada si Feng, Adik Si, kali ini kamu datang ke kota Kekaisaran Kabut Langit. Apakah kamu juga siap melihat wajah cantik Putri Linglong? Saya sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam jus seleksi pasangan. Jawab si Feng. Oh, mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai mengucapkan, oh, dengan lembut. Senyuman di wajahnya bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Dia berkata, jadi, Adik Si ingin memenangkan hati si cantik. Haha. Kemudian, si Feng mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan sambil tersenyum. Namun, Adikku, kamu mungkin akan kecewa. Jika kamu ingin memenangkan hati Putri Linglong, jadilah menantu Kaisar Kabut Langit Lan Yuan, dan jadilah menantu Kekaisaran Kabut Langit, itu tidak akan semudah itu. Apapun yang terjadi, saya harus berpartisipasi dalam jus pemilihan pasangan ini. Apalagi saya harus memenangkan kompetisi ini. Tidak peduli siapa lawanku, si Feng berkata dengan tekad dan keseriusan. Si Feng tidak pernah melupakan janjinya pada Jin Mo. Melihat ekspresi si Feng yang penuh tekad dan serius, si Jin Suai tiba-tiba merasa sedikit linglung. Seolah-olah pemuda ini benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakannya. Kemudian, si Jin Suai kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pada si Feng lagi dan berkata, Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Saya telah menerima kabar bahwa Markis Zisiao telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir untuk Putri Linglong. Kemarin, dia keluar dari pengasingan dan menjadi bintang satu orang suci bela diri. Jika Anda ingin memenangkan kompetisi ini, Markis Zisiking ini akan menjadi lawan nomor satu Anda. Dia adalah ahli realm martial saint yang paling kuat. Dia telah menerobos. Mendengar berita dari mulut si Jin Suai, si Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia semakin kuat, musuh-musuhnya juga semakin kuat. Lalu, ekspresi si Feng menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin kepada si Jin Suai, tidak peduli level apa yang telah dia lewati, aku akan membunuhnya di arena seni bela diri. Melihat perubahan mendadak pada si Feng dan mendengar kata-katanya yang dingin, si Jin Suai mendapat firasat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah adik si Feng bermusuhan dengan orang ini? Mendengar perkataan si Jin Suai, si Feng menganggup dan berkata, ya, kami telah menjadi musuh. Kemudian, si Feng melihat ke arah si Jin Suai dan berkata, masih ada lima hari sampai jus pemilihan pasangan. Selama waktu ini, saya akan mengasingkan diri di sini. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai langsung setuju, antara kamu dan aku, tentu saja tidak ada masalah. Si Jin Suai masih ingat bahwa di Laut Timur, jika bukan karena si Feng, dia akan mati di kapal spektra. Kemudian, si Jin Suai berkata, adik si Feng menyelamatkan hidupku hari itu di kapal hantu. Aku bisa menyediakan semua batu primordial yang kamu perlukan untuk berkultivasi selama ini. Saya tidak membutuhkan batu primordial. Mendengar perkataan si Jin Suai, si Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Si Feng masih memiliki 3 miliar batu primordial, yang cukup baginya. Setelah jeda singkat, si Feng berkata, saya masih memiliki 3 miliar batu primordial. Lihatlah ke sekeliling sini dan lihat apakah ada ramuan tingkat tinggi yang dapat meningkatkan budidaya. Itu adalah harta surga dan bumi. Ben Sao juga membutuhkan obat mujarab yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan raga, serta harta langit dan bumi. Kembali ke kapal hantu, si Jin Suai sudah tahu bahwa si Feng telah mengembangkan kekuatan jiwa. Sekarang si Feng telah menyebutkan sesuatu yang dapat meningkatkan tubuh fisik, mungkinkah orang ini mengembangkan jiwa, tubuh fisik, dan jalan bela diri pada saat yang bersamaan. Di benua Tianheng, satu-satunya orang yang telah mengolah ketiganya secara bersamaan dan mencapai kesuksesan besar dalam ketiganya adalah Yu Ming, Kaisar Langit Jiu Yu lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia juga mengolah ketiganya secara bersamaan. Bukankah dia takut menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya? Aku seharusnya memiliki stok barang-barang ini di gedung pedagang Wanbao. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membuat daftarnya nanti, kata si Jin Suai. 557. Aku seharusnya memiliki stok barang-barang ini di gedung pedagang Wanbao. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membuat daftarnya nanti. Setelah mendengarkan kata-kata si Jin Suai, si Feng menganggup dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Tunggu di sini sebentar. Setelah si Jin Suai mengatakan ini pada si Feng, dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia pergi dengan santai untuk mencari apa yang dibutuhkan si Feng untuk budidayanya. Si Feng duduk dengan tenang di kamar, menunggu si Jin Suai kembali. Dia mencicipi teh harum yang disajikan di depannya. Kota Kekaisaran Kabut Surgawi, Puncak Istana Kekaisaran. Pada saat ini, di puncak istana Kekaisaran, sosok emas perkasa berdiri dengan bangga. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Kabut Surgawi, Lan Yuan. Wajah Lan Yuan menghadap ke utara, menghadap ke langit tempat kedua pria ganas itu menghilang. Setelah beberapa saat, sosok hitam buram perlahan muncul di tanah di depan Lan Yuan. Melihat sosok hitam itu, Lan Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kabarnya? Siapakah dua orang yang bertarung di Kota Kekaisaran Kabut Surgawi milikku? Mereka sangat kuat, bahkan aku bisa merasakan kekuatan yang membuat jantungku berdebar-debar. Nama wanita itu adalah Liru. Dia adalah putri seorang tukang daging di sebuah desa kecil di Kekaisaran Yunlai. Wanita ini seharusnya dirasuki oleh makhluk jahat. Dia dengan ceroboh telah membantai makhluk-makhluk di banyak negara di wilayah timur. Dia punya bahkan membantai jutaan makhluk di kota. Nama pria itu adalah Li Liusin. Orang-orang memanggilnya Pedang Wan Hua. Alam seni bela diri aslinya hanya ada di alam raja bela diri Samsung. Saya belum tahu dari mana asalnya, tapi dia sudah muncul di banyak negara di kawasan timur. Dia serakah, penuh nafsu, dan memiliki lidah yang fasih. Tapi, pada titik ini, sosok hitam itu tiba-tiba berhenti berbicara. Melihat sosok hitam itu berhenti berbicara di tengah jalan, Lan Yuan mengerutkan kening. Wajah naganya sedikit marah, menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Bicaralah. Tapi apa? Sosok hitam itu tidak langsung menjawab perkataan Lan Yuan. Sebaliknya, dia bertanya pada Lan Yuan, Saya ingin tahu apakah yang mulia masih ingat patung pahlawan iblis perang yang diperintahkan oleh leluhur suci kerajaan kabut surgawi, Lan Mo, untuk dibangun. Patung pahlawan setan perang. Ketika dia mendengar pertanyaan sosok hitam itu, kerutan di wajah Lan Yuan semakin dalam. Lan Mo adalah kaisar kesebelas dari kerajaan kabut langit. Sudah hampir seribu tahun sejak itu. Apa hubungannya ini dengan patung pertempuran heroik nenek moyang kita? Lan Yuan berteriak lagi. Menurut legenda, sekitar seribu tahun yang lalu, iblis jahat muncul di kekaisaran kabut langit dan mendatangkan malapetaka pada dunia dan masyarakat umum. Lan Mo, sebaliknya, mengumpulkan semua ahli di dunia untuk melawan iblis. Pada akhirnya, iblis itu terbunuh. Lan Mo memerintahkan orang-orang untuk membuat patung para ahli yang telah membunuh iblis dengan cara yang mirip dengan para ahli tersebut. Meski seribu tahun telah berlalu, patung-patung itu masih diabadikan di aula pahlawan perang iblis. Namun, setelah seribu tahun, patung para pahlawan tersebut lambat laun dilupakan oleh dunia. Bahkan Lan Yuan baru memasuki istana pahlawan ketika dia masih kecil. Dia tidak pernah memasukinya lagi. Mendengar pertanyaan Lan Yuan tentang patung pahlawan iblis perang di aula dewa perang, sosok hitam buram itu berkata, yang mulia, di antara patung-patung yang ditinggalkan oleh leluhur ilahi, ada sebuah patung yang persis seperti liliusin. Apa? Lan Yuan kaget saat mendengar kata-kata bawahannya. Lalu dia berteriak dengan marah, Maksudmu, orang itu adalah orang yang bertahan seribu tahun yang lalu. Seseorang yang bertahan seribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin, bahkan para ahli kaisar bela diri, yang memandang rendah dunia, hanya hidup paling lama 300 tahun. Klan manusia telah hidup selama seribu tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Lan Yuan mendengar ini, bukan karena dia tidak mempercayainya. Merasakan kemarahan Lan Yuan, sosok hitam itu buru-buru menjelaskan, Yang mulia, mohon tenang. Saya hanya melaporkan kebenaran. Sekian informasi yang saya peroleh tentang liliusin. Dan dia memang terlihat persis sama dengan patung pahlawan di Battle Demon Palace. Kemudian, kemarahan Lan Yuan berangsur-angsur meredah. Dia tahu bahwa sosok berkulit hitam itu sangat setia padanya dan akan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang dia lakukan. Dia hanya melaporkan kebenarannya. Mengenai klaim bahwa liliusin adalah seseorang dari seribu tahun yang lalu, Lan Yuan tentu saja tidak mempercayainya. Hanya kebetulan saja mereka terlihat sama. Lalu, Lan Yuan berbicara lagi. Nada suaranya jauh lebih lembut. Dia berkata kepada sosok hitam itu, Perhatikan baik-baik pergerakan kedua orang itu. Sekarang adalah saat yang penting. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya mengerti. Aku akan pergi sekarang. Jawab sosok hitam itu. Kemudian, sosok hitam buram di tanah di depan Lan Yuan menghilang dalam sekejap. Setelah sosok hitam itu pergi, pandangan Lan Yuan masih tertuju pada istana kekaisaran di bawah. Seolah-olah dia bisa melihat bagian bawah raksasa ini melaluinya. Dia bergumam dengan suara rendah. Aku sudah merasakan kekuatan penekannya. Ini semakin longgar. Mendesah. Pada akhirnya, desahan tak berdaya terdengar di udara. Kota kekaisaran kabut surgawi, gedung pedagang 10 ribu harta karun. Setelah si Jinsuai meninggalkan kamar elegan Si Feng, dia kembali tidak lama kemudian dan duduk di depan Si Feng. Kemudian, Si Jinsuai mengeluarkan tiga botol giok putih dan sebuah kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja tempat dia dan Si Feng duduk. Sambil menunjuk barang-barang di atas meja, Si Jinsuai berkata kepada Si Feng, Adik Si, tiga botol batu giok dan kotak batu giok ini adalah barang paling berharga di gedung pedagang 10 ribu harta karun kerajaan kabut langit. Ketika saya melihat barang-barang ini, saya ingin menggunakannya sendiri. Namun, atas rencana besarmu untuk membawa pulang wanita tercantuk di wilayah timur, Putri Linglong, aku tidak punya pilihan selain berpisah dengan mereka. Kemudian, Si Jinsuai menunjuk ketiga botol giok dan kotak giok dan memperkenalkannya kepada Si Feng, ketiga botol giok ini berisi tiga ramuan kelas suci kelas 8, ramuan asal ilahi. Dan kotak giok ini berisi ramuan suci kelas 8, rumput daging darah. Ramuan asal ilahi, ketika Si Feng membunuh Shen Aosin, gubernur kota Shen Hui, dia telah mengambil ramuan asal ilahi. Ketika Si Feng telah maju dari alam kehormatan bela diri bintang 5 ke alam kehormatan bela diri bintang 6, dia telah menelan ramuan asal ilahi dan menyerap energi asal murni di dalamnya. Tiga ramuan asal ilahi adalah ramuan kelas 8 suci. Di benua Tianheng, alkemis peringkat tertinggi hanyalah obat mujarab kelas suci kelas 8. Ramuan asal ilahi sangat berharga dan tak ternilai harganya. Meskipun rumput daging darah kelas suci kelas 8 hanyalah obat mujarab kelas 8, nilainya tidak lebih rendah dari ramuan asal ilahi karena kelangkaannya. Dikatakan bahwa ketika rumput daging darah bertunas, ia harus disiram dengan darah dan daging makhluk hidup tingkat suci setiap hari. Setelah 10 tahun, itu akan tumbuh. Nilainya tidak terbayangkan. Siapa sangka Si Jin Suai bisa mendapatkan harta karun seperti itu? 558. Si Jin Suai memperhatikan bahwa setelah dia memberitahu Si Feng tentang 4 harta karun, pandangan Si Feng sudah tertuju pada meja. Melihat ekspresi Si Feng, Si Jin Suai membuka kipas kertas emas di tangannya dengan suara, Suosh. Dia melambaikan kipas emasnya dan tersenyum pada Si Feng lagi, Adik Si, apakah kamu puas dengan barang-barang ini? Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap wajah Si Jin Suai yang tersenyum. Dia menganggup dan menjawab dengan acu-ta-acu, tidak buruk. Haha, melihat ekspresi acu-ta-acu dan nada acu-ta-acu Si Feng, Si Jin Suai tertawa keras dan berkata, bukan hanya tidak buruk. Untuk keempat item ini, gedung pedagang seribu harta karunku tidak akan berlebihan meskipun aku meminta 10 miliar. Namun, karena Adik Si membutuhkannya, dan Adik Si hanya memiliki sekitar 3 miliar batu primal yang tersisa, saya akan membayar sisa batu primal dari kantong saya sendiri. Terima kasih banyak. Si Feng berterima kasih pada Si Jin Suai. Si Jin Suai benar. 10 miliar batu primal untuk barang-barang tersebut memang tidak berlebihan sama sekali. Jika harta yang tak ternilai ini dilelang, mungkin harganya akan lebih tinggi. Mendengar ucapan terima kasih Si Feng, Si Jin Suai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan aku adalah saudara, dan kamu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Mengucapkan terima kasih agak terlalu jauh. Apapun yang terjadi, saya akan mengingat ini di masa depan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, hancurkan saja batu giok ini. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan segera mencarimu, kata Si Feng sambil menyerahkan slip giok dengan jejak jiwanya kepada Si Jin Suai. Itu bagus. Jika aku membutuhkan bantuan Adik Si di masa depan, aku tidak akan ragu untuk mencarimu, kata Si Jin Suai sambil tersenyum sambil mengambil slip giok dari tangan Si Feng. Setelah Si Jin Suai memasukkan slip giok ke dalam cincin penyimpanannya, dia berbicara lagi kepada Si Feng, saya mendengar bahwa ada terlalu banyak seniman bela diri yang datang ke Sky Mist Imperial City untuk kompetisi seni bela diri lima hari dari sekarang. Jika kita bergiliran satu-satu demi satu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kaisar Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, telah mengeluarkan dekret, memerintahkan orang-orang untuk membangun seratus arena pertempuran. Kompetisi ini akan diadakan bersamaan dengan kompetisi peringkat, dan hanya pemenangnya yang bisa menjadi pangeran permaisuri dari kecantikan nomor satu Kerajaan Kabut Langit, Putri Linglong. Hari ini adalah hari pendaftaran kompetisi pencaksilat. Saya melihat Anda tidak punya banyak waktu sekarang, jadi saya akan memerintahkan seseorang untuk mendaftarkan Anda nanti. Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai, si Feng menganggup dan berkata, Ya, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kemudian, si Feng menambahkan, Selanjutnya, saya memerlukan seember cairan obat. Saya sudah mencantumkan daftar cairan obat di Slip Diok ini. Ramuan obat ini seharusnya mudah Anda temukan. Setelah berbicara, si Feng menyerahkan Slip Diok yang dicap dengan kesadaran jiwanya kepada si Jinsuai. Si Jinsuai mengambil Slip Diok dan meletakkannya di dahinya untuk membaca kesadaran jiwa si Feng. Setelah membacanya, si Jinsuai menganggup dan berkata, Ini bukan masalah. Saya akan segera menyelesaikannya untuk Anda. Itu bagus. Si Feng menganggup dan berkata, Nama-nama tanaman obat yang terukir di Slip Diok yang baru saja diaserahkan kepada si Jinsuai hanyalah beberapa tanaman obat tingkat rendah yang dapat memperkuat tubuh. Si Feng ingin menggunakan ramuan obat ini sebagai bahan tambahan. Bahan utamanya adalah ramuan spiritual tingkat suci tingkat 8, rumput darah daging. Setelah sepenuhnya menyerap khasiat obat dari rumput darah daging, si Feng yakin bahwa kekuatan fisiknya dapat ditingkatkan dari kekuatan kaisar bela diri bintang 4 menjadi kekuatan leluhur bela diri. Pelayan. Lalu, si Jinsuai memanggil dengan lembut. Kemudian, gadis pelayan cantik itu membuka pintu kamar dan memasuki ruangan elegan itu. Dengan langkah ringan, dia perlahan berjalan ke sisi si Jinsuai. Kemudian, dia membungkuk dan berkata dengan lembut kepada si Jinsuai, baik, tuan muda. Kemudian, si Jinsuai menyerahkan slip giok berisi ramuan obat yang dibutuhkan si Feng kepada gadis pelayan dan berkata, pesanlah seseorang untuk menyiapkan seember ramuan sesuai dengan ramuan obat pada slip giok ini dan pindahkan ke ruangan ini. Ya, pelayan itu menjawab dengan lembut sekali lagi. Dia menerima slip giok dari si Jinsuai dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia mundur dan perlahan keluar dari kamar sebelum menutup pintu lagi. Pada saat ini, si Feng telah memindahkan semua batu primordialnya ke dalam cincin penyimpanan. Dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada si Jinsuai dan berkata, ini lebih dari 3 miliar batu primordial. Oke, si Jinsuai mengangguk. Dia tersenyum dan mengambil batu primordial dari tangan si Feng. Tanpa menghitungnya, dia dengan santai memasukkan cincin penyimpanan yang diserahkan si Feng ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian, si Jinsuai memandang si Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, adik si, seberapa yakin kamu tentang kompetisi bela diri untuk pasangan ini? Mendengar pertanyaan si Jinsuai, si Feng menjawab tanpa ragu, 100%. Ini, mendengar jawaban cepat si Feng, si Jinsuai tertegun sejenak. Lalu dia berkata, kamu terlalu percaya diri. Belum lagi Zixiao telah memasuki alam marsial sage. Jika bertemu orang ini, dia pasti akan menjadi lawan yang kuat. Selain itu, mungkin masih ada orang-orang jenius dan ahli lainnya dari seluruh dunia. Ada kemungkinan besar seseorang yang lebih kuat dari Zixiao akan muncul. Lagipula, keindahan nomor satu di wilayah timur sudah pasti cukup menarik. Rumor mengatakan bahwa kaisar Xiaoyao pun mungkin akan muncul. Jika Mo Xiaoyao bisa datang, maka kepercayaan diriku akan semakin besar, kata si Feng. Jika Mo Xiaoyao benar-benar datang, maka si Feng tidak perlu berkompetisi sama sekali. Dia hanya bisa meminta kecil itu untuk mengalahkan lawan satu demi satu. Mendengar kata-kata si Feng, wajah si Jinsuai penuh kebingungan. Dia bertanya, Hah, apa maksudmu? Kemudian, si Jinsuai bereaksi dan berkata, Mungkinkah adik si mengenal kaisar Xiaoyao? Dan kamu bahkan bisa membuat kaisar Xiaoyao bertarung untukmu. Ini, tidak mungkin. Si Feng mengangguk pada si Jinsuai dan berkata, Aku kenal Mo Xiaoyao. Kemudian, si Jinsuai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Saya ingat teknik bela diri adik si memiliki atribut yin. Seperti kaisar Jeyu di masa lalu, Yu Ming, seni bela diri, Tubuh fisik, dan jiwa. Mungkinkah teknik bela diri adik si adalah teknik bela diri dunia bawah Jeyu Yang diciptakan oleh mantan kaisar Jeyu. Mungkinkah adik si adalah keturunan Jeyu. Dan adik si dan kaisar Xiaoyao adalah guru dan murid. Pada akhirnya, si Jinsuai berseru atas kata-katanya sendiri. Mendapatkan warisan dari mantan ahli nomor satu, kaisar Jeyu, Dan mampu mengembangkan teknik bela diri yang tiada taraf dari teknik bela diri dunia bawah Jeyu Adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak kultifator. Untuk bisa menjadi murid kaisar Xiaoyao dari alam angin dan awan. Tebakan si Jinsuai benar. Si Feng dan Mo Xiaoyao memang adalah guru dan murid. Namun, tebakan si Jinsuai salah. Si Feng bukanlah murid kaisar Xiaoyao, tapi guru yang mengajarinya jalan bela diri. Memikirkan bagaimana si Feng adalah murid kaisar Xiaoyao, Si Jinsuai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jika dia tahu bahwa si Feng adalah penguasa kaisar Xiaoyao, Siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Baiklah, untuk teman kecilku Sakura Sakura dan Ling Luan. 559 Si Jinsuai berpikir bahwa dia tahu bahwa si Feng adalah murid kaisar Xiaoyao, Dan menunjukkan ekspresi terkejut. Si Feng tidak menjelaskan banyak hal kepada si Jinsuai. Sebaliknya, dia menganggup ke arah si Jinsuai dan berkata, Mo Xiaoyao dan aku memang guru dan murid. Melihat si Feng menganggup dan si Feng mengakuinya, Si Jinsuai berpikir bahwa si Feng telah mengakui dia sebagai murid Mo Xiaoyao. Dia memperlihatkan pandangan yang tercerahkan dan berkata, Tidak heran adiksi memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Semua orang di Jeyu sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai, si Feng berkata, Pencapaian ku semua berkat bakat dan kerja kerasku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Eh, setelah mendengar kata-kata si Feng, Si Jinsuai tertegun sejenak sebelum menjawab dengan, eh. Dalam pandangan si Jinsuai, kata-kata si Feng berarti dia bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tuannya, Kaisar tak terkekang. Ini, ini memang agak terlalu sombong. Bagaimanapun, dia adalah tuanmu. Kaisar Xiaoyao pasti telah mengajarimu teknik seni bela diri yang tiada taranya. Si Jinsuai berpikir dalam hati. Kemudian, pada saat ini, suara lembut seorang gadis muda terdengar dari luar ruangan, Tuan muda, sesuai instruksi Anda, obatnya telah disiapkan. Mendengar suara gadis muda itu, pandangan si Jinsuai beralih ke pintu yang tertutup dan berkata, Bagus. Bawa masuk. Ya, jawab gadis muda itu. Kemudian, pintu kamar terbuka lagi, dan gadis muda yang dianggap cantik muncul lagi di depan si Feng dan si Jinsuai. Setelah gadis muda itu memasuki ruangan, dia mundur ke sisi pintu. Pada saat ini, dua pria kuat, satu di depan dan satu di belakang, membawa ember batu giyok putih dan mengikutinya ke dalam ruangan. Si Jinsuai menutup kipas emas di tangannya dan menunjuk kedua pria kuat yang memasuki ruangan. Di depan tempat tidur yang sama elegannya di kamar, dia berkata, taruh di sana. Ya, kedua pria kekar itu menjawab bersamaan. Kemudian, mereka terus membawa ember giyok putih dan meletakkannya di depan tempat tidur sesuai instruksi si Jinsuai. Setelah mereka selesai, kedua pria kekar dan pelayan cantik itu kembali ke kamar bersama. Setelah mereka bertiga pergi, si Jinsuai juga berdiri dan berkata kepada si Feng, adik si, semuanya sudah diatur. Kamu dapat yakin dan menetap di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dulu. Baiklah, si Feng mengangguk pada si Jinsuai, yang sedang berdiri, dan berkata, ini hari terakhir. Ingatlah untuk menelponku. Ya, tentu saja, si Jinsuai mengangguk sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, si Jinsuai berbalik dan meninggalkan ruangan elegan itu, dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas kertas emasnya. Setelah si Jinsuai pergi, si Feng juga berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tiga botol giyok dan sebuah kotak giyok yang masih ada di atas meja. Dengan membalik pergelangan tangan kanannya, si Feng memasukkan tiga botol batu giyok ke dalam cincin penyimpanannya. Di tangan kanannya, dia memegang kotak giyok berisi rumput daging. Kemudian, si Feng berbalik dan berjalan ke ember batu giyok putih di depan tempat tidur. Ketika dia sampai di ember batu giyok putih, si Feng menundukkan kepalanya dan melihat ramuan di dalam ember. Melihat ramuan hijau di ember batu giyok putih, si Feng sedikit mengangguk. Ramuan ini dibuat sesuai ramuan yang dia minta. Tidak ada kesalahan. Kemudian, sambil berpikir, tubuh si Feng tiba-tiba terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Di bawah nyala api berwarna merah darah, jubah hitam si Feng segera terbakar menjadi ketiadaan. Api berwarna merah darah sekali lagi dihisap oleh tubuh si Feng, dan segera menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh si Feng telanjang bulat. Sosok si Feng bergerak, dan seluruh tubuhnya melayang di atas ember batu giyok putih. Kemudian, dia perlahan-lahan tenggelam ke dalam ember batu giyok putih. Ketika ramuan itu menyentuh kulitnya, si Feng tiba-tiba merasakan kesejukan yang luar biasa nyaman. Pada saat ini, api merah darah kembali menyala di tangan kanan si Feng. Kotak giyok di tangan kanan si Feng terbakar habis oleh api berwarna merah darah, seperti jubah si Feng. Rumput daging berwarna merah darah, yang tampak seperti ginseng, muncul di tangan si Feng. Itu bersinar dengan cahaya merah darah, yang berkedip-kedip seolah bernapas secara berirama. Si Feng menghancurkan rumput daging di tangannya dan mencampurkannya dengan ramuan di ember batu giyok putih. Karena penambahan bahan utama, rumput daging, ramuan yang awalnya berwarna hijau giyok tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seluruh ember ramuan itu seperti rumput daging dari sebelumnya, bersinar dengan cahaya berdarah yang berkedip-kedip dan redup. Setelah merasakan bahwa ramuan itu telah sepenuhnya menyatu dengan rumput daging, si Feng membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, Jeyu. Pemurnian tubuh Si Feng mengoperasikan teknik dunia bawah Jeyu, teknik pemurnian tubuh Jeyu. Kemudian, semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka dan mulai melahap ramuan rumput daging dengan cara yang mendominasi. Hanya dalam waktu singkat, tubuh fisik si Feng melahap ramuan di ember batu giyok putih, mengubahnya menjadi ember berisi air jernih. Pada saat ini, tubuh si Feng dipenuhi dengan khasiat obat rumput daging yang keras dan sombong. Itu seperti binatang buas, beredar dan melonjak di dalam tubuh si Feng. Tubuh si Feng mulai bergetar hebat karena situasi di dalam. Wajah si Feng berangsur-angsur menjadi terdistorsi dan ganas karena rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Menyerap, si Feng berteriak dengan suara rendah. Dia mengendalikan tulang, organ, tendon, darah, dan dagingnya untuk menyerap sifat obat yang keras dan kuat dari rumput daging. Tubuh si Feng secara bertahap menjadi lebih ulet dan kuat. Ketika tubuh si Feng berhenti bergetar, ketika wajah si Feng berangsur-angsur kembali ke ketenangan biasanya, ketika tubuh si Feng telah sepenuhnya menyerap dan mencerna khasiat obat dari rumput daging. Pada saat ini, si Feng berteriak dengan suara rendah, Ha! Setelah teriakan ini, si Feng tiba-tiba menekan ke depan. Bang! Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar seperti guntur yang teredam di ruang sayap yang elegan ini. Ember batu giok putih juga langsung meledak. Pecahan-pecahan itu berterbangan dengan liar ke segala arah, dan air jernih mengalir ke seluruh lantai. Suara ledakan datang secara tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Ketika ruang sayap menjadi sunyi lagi, si Feng masih berdiri telanjang di atas air yang mengalir. Dengan hati-hati merasakan kekuatan pukulan tadi, si Feng menganggup dengan sedikit kepuasan. Setelah sepenuhnya menyerap ramuan spiritual suci kelas 8, rumput daging, kekuatan fisik si Feng saat ini telah mencapai kekuatan seniman bela diri alam leluhur bela diri bintang 3. Pukulan keras tadi setara dengan serangan seniman bela diri realem marsial leluhur bintang 3. 560. Setelah tubuh fisik si Feng mencapai tingkat Samsung Martial Grandmaster, dia membalik tangan kanannya dan 3 botol batu giok putih yang dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya muncul di tangan si Feng sekali lagi. Setelah peningkatan tubuh fisiknya, si Feng siap untuk menghonsumsi 3 ramuan kelas suci kelas 8, ramuan utama ilahi, untuk meningkatkan seni bela dirinya. Si Feng mengepalkan tangan kanannya dan dengan, ledakan, yang tajam, 3 botol batu giok putih di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Ketika dia membuka telapak tangannya, 3 ramuan emas bundar tergeletak di telapak tangan si Feng. Seorang marsial honorable bintang 7 biasa adalah seorang pejuang. Satu ramuan utama ilahi, yang mengandung energi asal yang tak terbatas dan murni, sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, si Feng melemparkan ketiga ramuan utama ilahi ke dalam mulutnya. Kemudian, si Feng menurunkan tubuhnya dan duduk bersila di tanah. Menuju genangan air jernih dan pecahan botol giok putih, si Feng tampak ragu-ragu. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai menyerap energi asal yang tak terbatas dan murni dari 3 ramuan utama ilahi. Dalam sekejap, 4 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari terakhir sebelum kontes pernikahan. Besok adalah hari kontes pernikahan antara Putri Kaisar Kekaisaran Kabut Langit dan wanita cantik nomor 1 yang dikabarkan di wilayah timur, Putri Linglong. Pada saat ini, kota Kekaisaran Kabut Langit sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Seluruh kota dipenuhi orang. Di tengah kota Kekaisaran Kabut Langit, 100 arena pertempuran yang diperintahkan oleh Kaisar Kerajaan Kabut Langit telah selesai dibangun. Adiksi, lihatlah. Ini adalah 100 arena pertempuran yang diperintahkan Lan Yuan untuk dibangun. Setiap arena ditutupi dengan batasan yang kuat untuk mencegah energi prajurit bocor keluar arena selama kontes dan melukai penonton di dekatnya. Arenanya. Di tengah kota Kekaisaran Kabut Langit, dua sosok berjalan di antara kerumunan. Salah satunya berwarna emas dan yang lainnya berwarna hitam. Mereka adalah tuan muda tampan Si Jinsuai dan Si Feng, yang mengenakan jubah emas dan memegang kipas kertas emas. Kemudian, Si Jinsuai berkata kepada Si Feng, Saya menerima kabar bahwa jumlah prajurit yang mendaftar hari ini telah mencapai lebih dari 10 ribu. Dikabarkan bahwa tidak hanya wilayah timur, tetapi juga wilayah selatan, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah tengah telah mengirimkan banyak seniman bela diri. Daya tarik putri Linglong memang luar biasa. Si Jinsuai meratapi dari lubuk hatinya. Saya dengar Anda juga mendaftar. Si Feng menoleh ke Si Jinsuai dan bertanya. Haha, mendengar pertanyaan Si Feng, Si Jinsuai tertawa dan berkata, Tentu saja. Siapa yang tidak menginginkan kecantikan seperti itu? Mungkin saya beruntung dan berhasil menghindari semua orang jenius dan ahli. Pada akhirnya, mereka semua bertempur sampai mati dan kedua belah pihak terluka. Pada akhirnya, saya berada di atas angin. Setelah mendengar kata-kata Si Jinsuai, Si Feng tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Berdoa lah agar dewa keberuntungan memberkati Anda. Adik Si, lihat. Pada saat ini, Si Jinsuai menunjuk ke atas secara diagonal ke Si Feng yang berada di sampingnya. Arah yang ditunjuk Si Jinsuai adalah atap sebuah restoran di Sky Mist Imperial City. Saat ini, ada sesosok tubuh yang berdiri tegak di atap restoran itu. Orang itu mengenakan jubah prajurit berwarna oranya. Dia memiliki kepala penuh rambut kuning pendek dan wajah tampan dan heroik. Dia menatap kerumunan yang bergerak di bawah. Matanya, khususnya, membuat orang merasa sangat tajam. Kemudian, Si Jinsuai menunjuk orang itu dan memperkenalkannya kepada Si Feng. Orang ini adalah tuan muda dari Sekte Longhu, Wang Chong. Dia berusia 28 tahun dan berada di peringkat ke-9 di antara para ahli di Kerajaan Kabut Langit. Dia berada di atas Si King Markis, Si Xiao. Dia benar-benar jenius. Dikabarkan bahwa alam bela dirinya telah mencapai alam petapa bela diri bintang 1 setahun yang lalu. Sekte Longhu Setelah mendengar kata-kata Si Jinsuai, Si Feng sedikit mengernyit. Si Feng merasa dia ingat nama ini. Itu benar. Si Feng ingat bahwa dia telah membunuh tiga pemuda di luar tempat kematian terlarang. Dia telah mendengar orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa mereka bertiga berasal dari Sekte Longhu. Salah satu dari mereka sepertinya adalah tuan muda dari Sekte Longhu. Nama belakangnya adalah Wang dan namanya adalah Wang Bei. Pasti ada hubungan di antara mereka. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Wang Bei yang dibunuh Si Feng hanyalah seorang yang terhormat bela diri bintang 2. Dari segi bakat, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang ini. Ketika Si Jinsuai melihat bahwa pandangan Si Feng masih tertuju pada Wang Chong, dia terus memperkenalkannya kepada Si Feng, dikabarkan bahwa Wang Chong adalah reinkarnasi Kaisar Longhu. Pada hari kelahiran Wang Chong, ada Azure Dragon dan White Tiger di langit. Hanya ketika Wang Chong lahir, naga Azure dan macan putih menghilang dari langit. Karena Wang Chong ada di sini, dia pasti ada di sini untuk Putri Linglong. Adik Si, tampaknya kita memiliki seorang jenius lain yang tiada tarahnya sebagai pesaing kita. Si Feng mengabaikan kata-kata Si Jinsuai. Si Feng menoleh dan bertanya pada Si Jinsuai, apakah Wang Chong memiliki adik laki-laki bernama Wang Bei? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Jinsuai menganggup dan berkata, Tuan muda kedua dari Sekte Longhu memang bernama Wang Bei. Namun, bakat Wang Bei tidak bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Selain itu, saya mendengar bahwa karakternya tidak baik. Ada juga kabar bahwa batu jiwa Wang Bei hancur beberapa bulan lalu. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Si Jinsuai, Si Feng menganggup dan berkata, Ben Sao pernah membunuh sepotong sampah. Dia juga Tuan muda dari Sekte Longhu. Namanya Wang Bei. Apa? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Jinsuai terkejut. Dia memandang Si Feng dengan ekspresi sangat terkejut dan berkata, Wang Bei. Anda membunuhnya. Dan orang-orang di sekitar melihatnya. Kemudian, Si Jinsuai menyadari bahwa mereka berdua masih berada di tengah kerumunan. Untuk mencegah, dinding memiliki telinga. Dia dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata kepada Si Feng, Adik Si, meskipun Wang Bei adalah sampah, kakak laki-lakinya Wang Chong dan ayahnya Wang Zuo bukanlah orang biasa. Rakyat, jika mereka mengetahui bahwa kamu membunuh Wang Bei, kamu akan mendapat masalah. Tidak masalah. Setelah mendengar perkataan Si Jinsuai, Si Feng tampak menghina dan berkata, jika ayah dan anak datang mencari Ben Sao, maka Ben Sao akan mengirim mereka bertiga untuk bersatu kembali. Ini, Si Feng memandang Si Feng. Sekarang, dia menyadari bahwa semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Si Feng, semakin Si Jinsuai merasa bahwa orang ini sombong, dan semakin dia merasa bahwa orang ini sombong. Meskipun bakat Si Feng tidak buruk dan dia jenius, lawannya adalah Wang Chong dan Wang Zuo dari sekte Longhu. Hem. Kemudian, Si Jinsuai melihat bahwa mata Si Feng telah kembali ke depan. Wajah Si Feng yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan Si Feng menghentikan langkahnya. Kemudian, Si Jinsuai mengikuti pandangan Si Feng dan melihat ke depan. Pada saat ini, ketika dia melihat sosok yang berhenti di tengah kerumunan, dia langsung mengenali orang di depannya, Markis Ziking, Si Xiao. Terima kasih.